Halo selamat sore saat ini kita akan mencoba menanam kangkung dengan metode hidroponik menggunakan barang-barang bekas atau yang sederhana oke karena hidroponik kita menggunakan media air jadi pertama ini apa sih ya tatakan atau dudukan gitu menggunakan bambu lima bambu kita bikin sini ada jarak terus untuk media tanam biasanya kita menggunakan pot gitu tapi untuk saat ini kita mencoba menggunakan ini dari aqua nanti kita potong sebagai nanti kita taruh sini sebagai tempat tanamnya dan kita menggunakan rockwool rockwool di sini seperempat apa tadi ya ini seperti ini ini beli di tokopedia eh Rp25.000 kita potong kita belajar di dua ini nah terus kita potong kita potong menggunakan gergaji besi caranya seperti itu menggunakan gergaji besi kita ukuran dua setengah atau minimal dua setengah kali dua setengah dan bolongin menggunakan jari bisa terus kita masukkan bibit eh biji biji apa nih Kak kangkung aku kangkung ya di satu lubang tunggu mana yang mana yang belum oh ini benar kita masukkan lima bebas mau tiga empat atau lima yang penting itu lima biar mengantisipasi kalau tidak tidak ada yang tidak tumbuh dihitung ya Kak empat itu berapa satu itu berapa satu terus dua tiga empat empat oke yang sini satu satu dua oke sudah empat ya Kak oke oke saatnya kita membuat media tanamnya tempat tanamnya menggunakan botol terus ini kain untuk sebagai sumbunya kita potong kainnya kita potongnya sedih biasanya sumbu kayak semu kompor gitu eh sopik kakak sini kak nah panjangnya bisa diatur sesuai kebutuhan atau ketinggian dari si traynya atau tatakannya ke media airnya kemudian untuk ini tutupnya kita buang terus kita potong kita buang terus kita potong dan kita kasih lubang lubang-lubang kecil untuk si atarnya nanti untuk keluar jadi biar gak semuanya ini sebenarnya kita bikin lubang yang agak gede buat si sumbu itu ini teman-teman harus hati-hati menggunakan gunting terima kasih sumbunya masukkan selamat menikmati selamat menikmati nah kurang lebih seperti ini ini nanti air naik melalui sungguh ini kain ini ke atas kemudian nanti si rockwall yang berisi benih tangkungnya kita masukkan disini selamat menikmati oke sudah jadi ini kurang lebih seperti ini terus kita pindahkan yang penyemaan dari rockwall itu kita masukkan disini ini ini gampang tinggal dipotek aja nah ini pada saat penyemaan kita menggunakan 4 atau 5 nah ini yang tumbuh kan cuma ada 3 nih 1 baru mau tumbuh kita kasih 5 bibit biar yang tumbuh berhasil tumbuh banyak ya selamat menikmati diusahakan si rockwall ini dan sumbunya yang di dalam ini menyentuh ya ini kurang nah ini jadi si kainnya jadi air ini kalau di tutorial tutorial yang saya lihat di YouTube sih ininya rockwallnya itu sekitar dua dua setengah kali dua setengah nah ini saya motongnya agak-agak lebih besar karena tadinya tuh berpikir bahwa wah ini nanti kurang nih ternyata masuk ini terlalu besar sih terus berpikir bahwa Nah kurang lebih coba ini baru kita taruh di tempat kita setting kameranya dulu selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih